Intro Salam Jemaat Tuhan, selamat pagi Tuhan memberkati kita Hari ini kita ingin kembali belajar tentang manusia rohani Dengan sebuah topik atau judul Ukuran, apa yang seharusnya digunakan, dipakai sebagai ukuran Hal itu menunjukkan tentang manusia rohani Kereja, orang Kristen, Jemaat terkadang banyak keliru dan salah Di dalam memberikan ukuran kepada hal-hal yang berkaitan dengan manusia rohani Sehingga hal itu menjadi tidak jelas, kabur dan bahkan menyesatkan Contoh misalnya, terkadang orang menggunakan ukuran menjadi rohani itu adalah pelayanan Apa yang terjadi ketika pelayanan dijadikan ukuran Manusia rohani, maka kita melihat menjumpai Contohnya di satu Korintus pasal yang ketiga Dikatakan bahwa Aku tidak dapat berbicara kepada kamu Seperti dengan manusia yang rohani Tetapi hanya dengan manusia duniawi Manusia yang masih kekanak-kanakan Dan di sana, di gereja di Korintus Diceritakan ada perselisihan Ada perbandingan Ada penghakiman Ada perkelompokan-perkelompokan dan perpecahan Yang tidak menunjukkan sedikitpun bahwa mereka adalah manusia rohani Dulu bahkan sampai Paulus berbicara Nah inilah salah satu kesalahan yang terjadi di dunia gereja Di dunia pelayanan rohani menjadikan hal-hal pelayanan menjadi ukuran Sehingga kita tahu di Matthew 7 pun bahwa Di hari-hari terakhir akan muncul Nabi-Nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu Mereka itu menyerupai domba Tapi mereka ujungnya adalah serigala Dan dari buahnya lah kamu akan kenal Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Pelayanan tidak bisa dijadikan ukuran Bahwa seseorang menjadi rohani atau tidak Bahkan cenderung banyak sekali Bapak Ibu Pelayanan-pelayanan Yang orang-orang yang kita lihat Begitu aktif dalam pelayanan Sibuk dengan pelayanan Akhirnya apa yang terjadi Berujung dengan perpecahan Sakit hati Tidak ada bedanya Dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Terlibat misalnya Dengan Ya tidak ada bedanya Sehingga Jos Bahna berkata dalam penelitiannya Kenapa Dunia tidak terlalu tertarik dengan gereja Salah satu penyebabnya adalah Dalam survei itu menyatakan bahwa Dunia melihat gereja Bahwa gereja Orang-orang rohani Tidak ada bedanya dengan mereka Kalau di dunia ada perceraian Di gereja ada perceraian Kalau di dunia ada perpecahan Di gereja juga ada perpecahan Kalau di dunia ada perselingkuhan Maka di gereja juga ada perselingkuhan Kalau di dunia ada pemberontakan Maka di gereja juga ada pemberontakan Kalau di dunia selalu ada perpecahan Maka di gereja juga terjadi perpecahan Jadi apa bedanya Bapak Ibu Orang Kristen gereja dengan dunia Tidak ada bedanya Itu yang menyebabkan katanya Dalam surveinya itu menyatakan Banyak orang tidak lagi tertarik Dengan gereja Bukan dengan Kristusnya ya Tapi dengan gereja Dengan orang-orang Kristennya Karena orang Kristennya ternyata Sama dengan dunia Jadi jelas sekali bahwa kita tidak bisa memakai Pelayanan sebagai ukuran Menunjukkan seseorang menjadi rohani atau tidak Memang orang-orang yang rohani Pasti akan terbeban dengan pelayanan Tidak mungkin Sudara menjadi orang rohani Manusia rohani Tidak punya beban kepada manusia Karena menurut saya salah satu ciri Manusia rohani adalah Dia mulai punya belas kasihan Sepanjang Alkitab kita lihat Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan Paulus Rasul-rasul Mereka tergerak Dengan jiwa-jiwa Dengan manusia Tetapi orang yang melayani Belum tentu Mereka adalah manusia rohani Tetapi manusia rohani Pasti Akan tergerak Oleh belas kasihan Akan terdorong Untuk melayani Jadi saya bingung Kalau saudara Tidak punya beban Mengaku sebagai manusia rohani Tapi tidak terlibat Ambil bagian di dalam gereja Sekecil apapun Sekolah minggu kah Gereja anak kah Komsel kah Pemimpin komsel Pemimpin gereja rumah kah Saudara pasti akan ada beban Untuk menopang Mendukung Kerajaan surga Yang kedua Berkat Tuhan Tidak bisa dijadikan ukuran Sebagai seseorang berohani Kekacauan Pada masa-masa lalu Gereja Mengukur bahwa Berkat Orang yang diberkat Itu adalah ukuran Saya tidak menapikan Bahwa manusia rohani Pasti akan diberkati oleh Tuhan Tapi berkat Tuhan Tidak bisa dijadikan ukuran Bahwa seseorang itu rohani Atau duniawi Tidak Bapak Ibu Kerohanian tidak bisa diukur Dengan berkat Ya orang berkata Lihat kalau kita ikut Tuhan Pasti diberkati Seperti Abraham Seperti Ayub Ya saya tidak menyangkal Tapi kita tidak bisa Menjadikan ukuran Manusia rohani itu Diukur dari masalah Berkat Kalau cerita berkat Yesus berkata Serigala punya liang Burung punya sarang Tetapi anak manusia Tidak punya tempat Untuk meletakkan Kepalanya Bayangkan Serigala masih punya tempat Burung punya sarang Tapi pengikut Yesus Yesus berkata Seorang murid Tidak akan pernah lebih dari gurunya Justru kebanggaan kita Adalah kalau kita bisa Menderita Karena nama Tuhan Jadi kemapanan Kenyamanan Kesuksesan Lahiriya Bukanlah ukuran Seseorang Rohani atau tidak Bahkan di Filipis 1 Ayat yang ke 29 Dikatakan Kepada kamu Dipercayakan Jumlah jemaat Jadi orang mengukur Kesuksesan rohani itu Dari perkara-perkara Hal-hal Lahiriya Jumlah Padahal Ukuran kerohanian Bicara tentang Kedewasaan Karakter kita Bagaimana respon kita Sikap kita Waktu kita Menghadapi Satu keadaan Yang tidak baik Tidak ideal Ketika kita Dijolimi Ketika kita Mungkin Dihianati Ketika kita Mungkin Sedang dalam Kondisi Bapak Ibu Ya dalam keadaan Miskin Usaha kita Tidak maju Kerja di Makedonia Sudaraku Paulus berkata Dalam keadaan Miskin Mereka tetap Bersuka cita Mengucap syukur Meluap hatinya Dengan suka cita Bahkan mereka Relah mau memberi Melebihi Siapapun juga Kita melihat Nah ini yang Saya ingin Bapak Ibu Dalam perenungan kita Hari ini Kita memiliki Ukuran-ukuran Rohani yang benar Dan jelas Sehingga kita Tidak menjadi orang Kristen Yang sesat Kita tidak menjadi Orang Kristen Ya kelihatan Rohani Titelnya rohani Tapi ternyata Kita Berada dan hidup Selalu di dalam Kedagingan kita Karena itu Saya berdoa Biar kiranya Pelajaran kita Tentang ukuran Manusia rohani ini Bisa kita pahami Dengan benar Saya berdoa Kiranya Tuhan Selalu menolong kita Memimpin kita Ya Sampai Roh jiwa tubuh kita Sempurna Mari kita berdoa Tuhan Aku berdoa Untuk semua umatmu Dan Apapun yang menjadi Pergumulan Hari ini kami Dibukakan Mengerti Bahwa ukuran rohani Bukan lahiria Ukuran rohani Bukan pelayanan Tetapi karakter Ukuran rohani Adalah Bicara tentang Hidup kami Keintimen kami Dengan Tuhan Hamba berdoa Jika ada diantara Jemaah Tuhan Yang lemah Yang sakit Bahkan yang Terkena Covid Pamili Keluarga Kami mau katakan Covid Tidak bawa kematian Covid Bawa kemuliaan Allah Nama Yesus adalah Nama diatas segala Nama Percaya Kami kepadamu Tuhan Dan percaya Adalah Kami lebih Mempercayai Firmanmu Daripada Apa yang kami Sedang rasakan Dan pikiran Apa yang sedang Kami pikirkan Karena itu kami Mau berkata Percaya Bahwa Bilur Yesus Menyembuhkan Kematian Yesus Membuat kami Berkemenangan Jika kami ingin Sehat Sembuh Panjang umur Tuhan telah mati Di atas kayu salib Supaya kami Sehat Sembuh Dan panjang umur Dan berkemenangan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton